Ya pembersa, saat reskrim Polres Tanjung Jabung Timur kembali amankan pelaku residivis Curanmor dengan modus mencari barang bekas. Mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya kasus pencurian motor, tim Ops Nalreskrim Polres Tanjung Jabung Timur langsung mengejar pelaku yang merupakan residivis di kota Jambi yang mencoba pelarikan diri ke Jambi. Pada saat pengejaran pelaku yang berjumlah dua orang, satu pelaku berhasil diamankan oleh masyarakat di Kelurahan Parit, Juluk dan satu pelaku masih dalam pengejaran timbu Serpol Restanjung Jabung Timur, Jambi. Dengan modus mencari barang bekas, pelaku melancarkan aksinya di saat pemilik rumah tengah lengah dan kemudian pelaku berhasil membawa kabur kendaraan roda dua milik warga. Korban yang melihat kendaraannya dicuri langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestanjung Jabung Timur. Pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, Uni Resmog Polres Tanjung Jabung Timur melaksanakan penangkapan terhadap satu orang pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kelurahan Kalembabat, Kecamatan Guara Sabak Barat. Sebelumnya Uni Resmog mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pencurian kendaraan bermotor. Kemudian Uni Resmog menuju ke TKP, sesampingan ke Polres untuk kita ambil keterangan. Sesampingan Polres kita ambil keterangan dari beberapa saksi, kemudian juga dari keterangan tersangka sendiri, kita temukan bahwa pelaku ada dua orang. Satunya lagi adalah rekan tersangka untuk pasal yang dilanggar oleh pelaku adalah pasal 363 KHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Untuk sekarang, satu orang pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan melanggar pasal 363 KHP dengan ancaman 7 tahun penjara, di mana pelaku tersebut merupakan residivis. Atas kejadian ini, pelaku dijerat dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara.